Halo guys kali ini gamerin mustagia mau mainin game Samurai Western rupung konsol PS2 punya aku itu udah rusak jadi itu aku mau mainin pakai emulator PS2 Nah itu aja kerja yang gak usahkan lama-lama langsung saja kita mainkan gamenya Oke guys jadi ini gamenya dan ini merupakan game yang pertama kali aku mainin ya di di konsol PS2 udah lama banget dan itu kenapa gua mainin ini pertama kali karena first impression game waktu itu ada beberapa kaset ya ada Samurai ada Dynasty Warrior ada Transformers dan ada juga waktu itu pertama kali aku beli itu ada Winning Elephant ya jadi Winning Elephant terus enggak kenapa kesan pertama aku tuh tertarik sama game ini Samurai Western gitu langsung masukin ke dalam konsol dan langsung aja gua mainin gitu ya ini nostalgia banget guys kita langsung saja skip intronya ya kali ini maaf gua enggak gua gua enggak nampilin muka gua ya karena muka gua ini bukan bukan muka-muka nostalgia eh asik Oke langsung saja kita mainkan disini mekaniknya lumayan guys ya jadi cara menghindarnya nih ya jadi entah kenapa ceritanya ini dah ada kenapa tiba-tiba Samurai ini bisa bisa nyasar gitu kan bisa nyasar di daerah barat ya ini di Amerika gitu ya Amerika zaman dahulu dimana lawan-lawan kita kita ini merupakan cowboy cowboy teman-teman ya dan kita ini melawan musuh-musuh yang menggunakan senjata api dan juga ada yang menggunakan pisau ini dan kita hanya berpekalai berbekal adalah berpekal katana ya berpekal katana karena kita disini sebagai seorang pemula eh pemula mohon maaf teman-teman kurang fokus karena semuanya jadi karena kita ini disini disini sebagai sebagai karena kita disini sebagai seorang samurai maka kita akan menggunakan katana dan kita tebas saja teman-teman dan perlu diingat bahwasanya samurai itu berbeda dengan dengan pedangnya ya pedangnya itu dinamakan katana sedangkan sang pemegang pedang ini dinamakan samurai namun tetap kadang-kadang kita salah menyebut pedangnya itu sebagai samurai ya teman-teman ya dan ini samurai tapi lebih seperti ninja teman-teman ya kalau kita lihat dari gerakannya ini bisa menghindar dengan cepat seperti ini bisa menghindari tembakan ini lebih cocok disebut sebagai ninja sih kalau menurutku ya dan ninja itu pasti seorang samurai namun seorang samurai itu belum tentu belum tentu ninja begitu teman-teman mungkin dia ini mau beranjaknya mau beranjak berubah itu naik level jadi ninja kita nggak tahu mungkin teman-teman kalau tahu sejarah ninja ya sejarah Shinobi jadi samurai dan lain-lain ya teman-teman bisa meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng memberikan komentarnya komentarinya bagaimana sebenarnya antara samurai dan ninja ini dan ini ini entah ada masalah apa tiba-tiba samurai ini masuk ke dunia barat itu ya ini sepertinya bisa menggunakan jurus teman-teman lupa mana tombolnya l2 l2 bukan apa ya jadi ini bisa 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 ultimate gitu guys tapi lupa gimana caranya Oke kita serang dulu aja ini agak lupa gimana caranya dia bisa bisa jadi itu ada loh temen-temen soalnya dia bisa ngamuk gitu sepertinya nunggu merah-merahnya itu penuh dulu temen-temen ini musuhnya terlalu banyak ah ini dia l1 oke kita akan ngamuk teman-teman ayo oke kita mengalukan musuh dalam sekejap teman-teman ini jadi slow motion teman-teman tapi kita sekali tebas musuh langsung kalah oke oke kita telah mengalahkan semua musuh musuh teman-teman sepertinya ini langsung menuju ke tempat lain kalau tidak salah oh ya bener teman-teman ya stage pertama sudah kita selesaikan jadi lagi mohon maaf teman-teman kalau muka-muka aku ini bukan bukan muka-muka nostalgia bagi kalian ya jadi aku tidak menampilkan wajah namun di video-video lainnya aku sih nampilkan wajah ya teman-teman kalau sekarang untuk sementara tidak dulu oke kita masuk ke stage berikutnya highscore kita dapat highscore di stage pertama oke oh sebentar 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 ini mau kita mendapatkan aksesoris tambahan kita akan masuk ke stage yang kedua oke kita pakai difficult yang normal teman-teman langsung kita start game jadi walaupun ini game nostalgia game yang pertama aku mainin di PS2 namun belum pernah aku selesaikan teman-teman ya belum pernah aku tamatin ini game ya jadi mungkin kalau ini yang nonton rame mungkin akan gue tamatin kalau enggak ya enggak oke teman-teman kita langsung next aja oke kita akan bertarung di dalam sebuah cafe bar sini lepet-lepetnya teman-teman ya oke dan ini ala ala kopoi gitu dan ini pastinya zaman dahulu udah koin lumayan oke jadi gue ini lumayan ahli ya teman-teman dalam game-game game-game seperti ini game-game fighting kalau game-game strategy gue kurang ahli teman-teman ya oke oke habiskan habiskan teman-teman itu sebenarnya ada ada musuh yang menggunakan brain apa yang namanya brain tembakan yang otomatik tapi tadi mana gua dengar suaranya tapi belum belum lihat wujudnya teman-teman oke 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 kita ini musuhnya terlalu banyak sih sebenarnya ini untuk mengalahkan satu orang saja mereka membutuhkan dan begitu banyak pasukan mana lagi mana lagi mana lagi mana lagi oish oish jatuh saatnya kita naik ke atas sini 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 kita dapat daging oke ini untuk menggunakan ultimate itu belum kita perlukan teman-teman teman 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 tem Oke ajar terus Oh ini ini dia musuh kita yang menggunakan tembakan lumayan lumayan otomatis teman-teman mana ini lagi yang lainnya Oh seperti masih di bawah teman-teman ya kita turun siap ya oke ternyata tidak sampai selesai ya tidak sampai kita habisi semuanya udah udah selesai stage nya Oh ini musuh yang lebih besar teman-teman sepertinya ini raja di stage yang kedua ya kalau enggak salah atau raja utamanya gitu Oke udah lama nggak mainin juga jadi lupa ya teman-teman kita masih lanjut terus kita mainkan sampai sampai stage yang ketiga kita mendapatkan senjata dan juga apa tadi aksesoris ya Oke kita mainkan stage yang ketiga dan sini ada senjata yang baru teman-teman bedanya apa Oh ini item teman-teman sepertinya ini lebih tajam ya ini Bitcoin hat ini nggak bisa ini ini kenapa tidak bisa kita pakai teman-teman Oh ini yang Oh topinya di belakang teman-teman teman-teman lebih bagus polosan ya teman-teman ya Oke langsung kita mainkan di stage yang ketiga ini sepertinya musuh akan bertambah teman-teman Oke 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 Oh ini pedangnya lebih tajam teman-teman lebih berdamage mana tadi oke eh dia marah teman-teman nggak bisa mengenai ya kita bisa menebas yang ada di atas itu ya kita coba naik Oh tidak bisa kemana ini eh apakah kita bisa menebas yang ada di atas itu kita coba naik Oh tidak bisa Tidak apa-apa kita langsung ke musuh yang ini ini cukup merepotkan teman-teman sepertinya ini ada 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 jalan untuk ke atas Oke ini aku lagi nostalgia sama kalian musuh-musuh Oh ini cukup merepotkan ini satu ini ya 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 walaupun di barat namun tetap menggunakan bahasa Jepang ya teman-teman ya baik ya baik itu artinya apa gawat oke kita tepas sini sini loh sini loh enggak enggak tidak kena tidak kena oke ini tidak kena eh 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 ya kita membutuhkan membutuhkan daging teman-teman pernah nyawanya tipis kenapa dia tiba-tiba jatuh teman-teman apakah tertembak mennya sendiri sini nenek-nenek nenek-nenek membawa bom Oke ini walaupun game lama ini tidak kalah dengan game-game yang baru teman-teman dan bahkan terkadang game-game lama ini lebih berkesan dan lebih menantang ya tidak Oke kita akan pakai ultimate nya manuti musuhnya sini ya 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 biarkan yang tukang bom itu kita habisi yang ini dulu guys wah udah selesai Oh boom wah ya bayar ya bayar ya udah udah bestagia ha 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 oke daging eh akhirnya dapat daging juga apakah sudah habis apakah sudah habis teman-teman teman-teman mana ini omitnya media masih ada oh no oh tidak kenal teman-teman ternyata sudah memenuhi kuota musuh oh sepertinya ini musuh kita rajanya oke oh iya teman-teman ini musuh kita teman-teman Oh loh no 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 Oh no 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 oh 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 kawat 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 kita harus banyak-banyak menghindar teman-teman oke Oh dia menembak tiga kali berarti kita harus menghindarinya selama tiga kali itu Oh tidak kita harus lati teman-teman sempet tidak kunjung berhenti teman-teman kita akan bersembunyi disini sementara kita serang dari atas tidak bisa lompatannya oke kita bisa melawan dari sini teman-teman tanpa mengenai tambah terkena pelurunya oke 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 kita tanpa terkena pelurunya teman-teman kita akan menggunakan teknik yang sama oke kita bisa mengenainya oke kita akan teruskan menghadapinya dari belakang teman-teman teman-teman kenapa agak kayak gini dari tadi ini punya satu keditor lagi udah tamat riwayat kita teman-teman oke oke kita akan bertahan seperti ini oke bentar lagi teman-teman kita akan mengalahkannya kita harus tertahan seperti ini oke karena live kita udah low darah kita udah hampir habis oke kita teruskan teman-teman oke oke dikit lagi dikit lagi teman-teman teman-teman hampir hampir sama dengan darah kita oke dikit lagi kita akan memenangkannya oke teman-teman kita berhasil ternyata strategi kuat jadi juga teman-teman oke oke ini tuh selesai pertarungannya tidak sampai tidak sampai habis dorahnya tadi dia itu udah selesai oke oke mungkin sampai disini dulu nostalgia nya ya teman-teman ya bagi kalian yang kalau menurut kalian ini game layap untuk dilanjutkan silahkan komen di bawah ya nanti akan saya lanjutkan akan lanjutkan ke level berikutnya ke stage berikutnya seperti itu teman-teman oke 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 nostalgia sekarang udah selesai dan sampai bertemu lagi di video berikutnya berikutnya jzeni Terima kasih.